kulitnya, terus kulit lagi dijahit lagi, terus ada lagi warna ultra rednya, ini spesial banget ya, karena kalau dari jauh itu keliatan merahnya itu kilat, gak merah-merah kabut atau merah gelap, atau merah doff oke guys, welcome back to channel wey, wey ya di video kali ini kita akan nge-review sepatu lagi, tapi ini bukan sepatu baru, ini adalah sepatu second atau thrifting, sepatu yang aku bongkar di video sebelumnya, jadi kalian boleh mampir di video sebelumnya, nah sebelum mulai kalian jangan lupa klik subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ada di bawah, agar video yang nanti bisa masuk ke hp kalian, ya sesuai judul, kali ini kita akan nge-review sepatu, ya, sepatu Nike Air Max 97, sebelumnya aku mau berterima kasih kepada kalian yang udah mensupport channel ini, udah mulai banyak yang komen bertanya-tanya tentang review channel ini ya, kalau kalian mau lihat aku bongkar live sepatu, aku jualan sepatu di instagram at megalodon.sneakers dan kalau kalian mau lihat live-nya, itu ada di tiktok megalodon sneakers ya, jadi kalian boleh mampir ke sana kita akan nge-review Nike Air Max 97 nah, jadi kalau kalian penasaran kenapa kita akan nge-review ini karena banyak banget pada saat aku nge-live itu banyak yang nyari, bang ada Nike Air Max 97 kenapa Nike ini banyak yang dicari, gitu ya, jadi kita akan nge-review sepatu ini, kalian penasaran sepatu ini Nike Air Max 97 itu seperti apa, mungkin sebagian udah ada yang tahu sepatu ini seperti apa tapi belum tahu ini jenis apa ya, jadi kita panggil aja sepatunya oke warnanya ini udah kilat banget nih ini Nike Air Max 97 tapi warna merah yap, ini adalah Nike Air Max 97 ultra red jadi red aja udah biasa warna merah red ini pake ultra lagi, ultra red jadi dari kamera aja udah keliatan ini wuh, kilat merahnya itu udah terasa ya jadi yang pake sepatu ini pasti bakal hot ya bakal kepanasan, bukan bakal jadi kedinginan atau cool ya jadi biar kalian gak penasaran lagi kita liat detail sepatu ini seperti apa come closer, let's go ya, ini adalah Nike Air Max 97 ultra red ya, keliatan dari warna merahnya itu beda dengan warna merah yang lainnya memang Nike Air Max 97 ini banyak banget warnanya banyak banget jenisnya banyak banget macemnya ya tapi yang kali ini kita akan nge-review ini warna ultra red karena aku liat ini spesial banget ya karena kalau dari jauh itu keliatan merahnya itu kilat gak merah-merah kabut atau merah gelap atau merah doff ya dan ini aku dapet dibongkaran bal sebelumnya di bongkaran bal jackpot kalian boleh cek video sebelumnya ya jadi gak banyak orang yang dapet bal air dalamnya ada beberapa Air Max ya nah kali ini aku dapet kalau kalian mau beli bal ya kalian bisa follow instagram at megalodon.bundle ya jadi ini kita akan bahas bahannya dulu ya ini sama dengan Nike Air Max 97 lainnya bahannya sama ada beberapa potongan kulit disini dan yang bikin spesial Nike Air Max 97 ini adalah beberapa bahan yang dipotong ini kemudian dilapis-lapis dengan selingan kain benang di dalamnya jadi kalau kita lihat kita bahas dari suusnya aja ya suusnya ini aja merupakan bordiran ya kalau kita lihat disini ada bordiran terus disini ada kain benangnya terus kemudian ada lagi lapisan kulitnya ada 1, 2, 3, ada 3 lapis terus yang bikin ultranya itu ini ada benang mengkilat diselip-selip atau diselingan kulitnya terus kulit lagi dijahit lagi terus ada lagi warna ultra rednya terus dipadukan lagi dengan kulit jadi ada beberapa gelombang ini yang bikin Nike Air Max 97 itu jadi sepatu yang keren ya dan memang seperti gelombang sih ininya sepatunya dan ini bentuknya bukan sepatu-sepatu kecil ya ini sepatu yang kelihatannya kalau dipakai jadi kayak besar padahal ini size 41 yang kita dapat cm 26 made in Vietnam dan kalau kalian mau lihat nomor serinya itu di CQ 98 96 600 keren banget sih merahnya bukan merah biasa yang aku bilang ya karena ada merah-merah kilatnya gitu dan ini lidah sepatunya juga ada potongan kulit di sosnya juga ada potongan kulit sosnya masih bordiran disini dan di selebihnya di bagian sepatunya jelas ada warna benang-benang merah kilat gitu yang bikin kerennya juga Nike Air Max 97 ini ini ada tali yang tidak kelihatan sama sekali lubang masuk talinya itu dimana ternyata mereka gak bikin lubang sepatu untuk masukin tali sepatunya di luar tapi di dalam jadi kelihatan tuh kayak gak masuk gitu lubang sepatunya tiba-tiba udah kelihatan efisien aja di luar udah kelihatan rapi aja tampak dari luar ya jadi kelihatannya gak berserak sepatu ini gak berantakan sepatu ini dan ternyata sepatu ini kelihatannya terkonsep dengan sangat baik sekali terus di belakangnya juga ada seperti biasa ada handle yang gini ya dan ada bacaan disini oh gak ada bacaan ya disini ada logo swast kecil dan kita bahas insole-nya insole-nya itu ada logo Nike terus ada foam foam-nya itu tidak sampai depan tapi foam-nya itu melingkari cuma bagian pertengahan dari pertengahan sampai tumit ya di dalamnya itu ada foam cuma sampai tumit sampai pertengahan aja jadi yang di dalamnya ini gak ada foam jadi mungkin biar inhaler udaranya langsung menyentuh masuk ke kaki bagian depan terus di outsole-nya outsole-nya warna putih ini ini karet ya ini karet jelas sekali ini karet karet warna putih ada logo swast ya terus di bawah lapisan karet putih ini ini ada bubble air-nya jadi di Nike Air Max sebelumnya bubble air-nya ini cuma sampai sampai setengah aja dari tumit sampai setengah aja malah gak sampai ya tapi kalau di Air Max 97 ini ini dibikin full dari tumit sampai ke depan kaki ya jadi ini bikin orang nyaman pas pakai ketika dipakai itu sangat comfortable ya ini kalau ditekan juga dipakai nyaman banget ini terus ini di outsole-nya yang terakhir ini warna hitam ini mirip karet mentahan tapi warnanya hitam dan ini tahan sepertinya tahan banget dipakai di jalanan apapun kondisi apapun track apapun ya dan ada logo swast merah putih kecil ini bulat dan ini sampai hitamnya itu dari tumit sampai ke depan sini untuk melindungi permukaan yang ada di depan ya biar gak lecek mungkin jadi kalau kita lihat yang sebelah kirinya hampir sama aja gak ada yang berbeda dengan yang kanan ya Nike Air Max ini jadi Nike Air Max ini banyak banget jenisnya serinya bermacam-macam ya dan untuk jenis Air Max sendiri ini ini udah keluar pada tahun 1987 Air Max 87 itu itu yang aku bilang bubble airnya itu cuma dari tumit sampai pertengahan aja jadi Nike ini konsisten membuat sesuatu ya terkhususnya untuk Nike Air Max Nike Air Max apapun itu dari tahun 80-90-an dan Nike Air Max 90 di tahun 90 itu hampir sama modelnya cuman bubble airnya tetap tidak full seperti Nike Air Max 97 ini dan Nike Air Max 97 ini barulah memiliki mode bantalan yang full length atau full panjang penuh sampai ke depan dan sepatu ini adalah rancangan dari Christian Tesla yang membuat inovasi baru dengan bantalan udara dari belakang sampai ke depan karena unit airnya atau unit udaranya sendiri belum pernah ada yang membuat seperti ini dan kalau dari jauh kelihatan ini bubble-nya ini seperti riak air yang ada di dalam seperti ada gumpalan air yang ada di dalam padahal itu kosong hanya udara ya dan Nike Air Max ini dari tahun 80-90 sampai 2000-an itu terus berevolusi ya kalau yang 2000-an itu setahu aku itu modelnya mirip sepatu basket tetap full cuma ada batasan foam posidenya di tengah jadi itu kurang banyak menarik yang sering banyak dicari itu Nike Air Max 97 sama Nike Air Max 90 itu banyak banget yang nanya dan banyak banget yang nyari dan Nike Air Max 97 ini menjadi ikonik sendiri pada tahunnya karena bentuknya yang sangat unik daripada yang lainnya dan bentuknya sangat rapi konsepnya dan biasanya menjelang perayaan Nike Air Max Day itu biasanya Nike memproduksi Nike Air Max dengan berbagai jenis dan merilis Nike Air Max Nike Air Max yang belum pernah ada di sebelumnya jadi sepatu ini bisa dibilang untuk olahraga juga bisa untuk fashion juga bisa tapi rata-rata Nike Air Max ini banyak diminati untuk fashion apalagi untuk thrifting sebenarnya untuk thrifting itu kebanyakan orang untuk fashion jadi rata-rata nggak gunain untuk lari rasanya sayang banget mungkin ya mungkin jadi menurut kalian gimana kalau kalian udah punya sepatu ini kalian komen di bawah kalau kalian belum kalian boleh bertanya kenapa sepatu ini banyak diminati ya aku pun kurang tahu juga tapi ini sepatu adalah sepatu yang modelnya berani dan modelnya seperti menunjukkan kebesaran gitu ya kebesaran sepatu ini karena sepatu ini memang didesen besar tapi saiznya kecil sebenarnya seperti ini sepatu ini saiz 41 tapi keliatannya besar banget ya jadi segitu aja review kita kali ini mungkin di next video kita akan nge-review sepatu lainnya kalian boleh request mau sepatu apa komen di bawah sampai ketemu di next video mwah mwah Sub indo by broth3rmax